Situasi pandemi masih beranjut. Setelah penambahan hampir 400 kasus pada dua hari terakhir, Taiwan mencatat penambahan 384 kasus pada 8 April. Di antaranya, New Taipei dengan kasus terbanyak 146 kasus, Taipei 54 kasus, Kaohsiung 58 kasus, Jilong 31 kasus, Taoyuan 25 kasus, dan Hualien 24 kasus. Kasus impor juga bertambah 123 kasus. Dengan peningkatan kasus yang berkelanjutan, Komandan CCC Chen Sichong untuk pertama kalinya mengakui pembersihan kasus sudah tidak mungkin. Berhubung 99 persen dari keseluruhan kasus bergejara ringan atau tanpa gejala, CCC mengumumkan pedoman perawatan rumah untuk yang bergejara ringan, termasuk anggota keluarga yang tinggal bersama harus dibawa usia 65 tahun dan ruang karantina dibatasi satu orang satu kamar. Banyaknya kasus corona yang bermuncuran setelah liburan panjang membuat pembelian tes kit corona di minimarket atau apotek juga ikut bertambah. Seorang apoteker menyebutkan bahwa jumlah dosis yang terjual dibanding sebelumnya mencapai tiga kali lipat, dengan rata-rata 300 hingga 500 dosis per hari. Gunung api lumpur di Wantan Pingtung kembali erupsi pada pukul 5 pagi tanggal 8 April dan membanjari lapangan di ruang kuil. Jalanan dan bahkan sebagian sawah di sekitar juga terimbas. Lumpur kembali menyembur pada titik yang sama sejak luapan terakhirnya pada Oktober tahun lalu. Pihak berwonang telah menarik pita kuning dan petani juga membuka pintu air sejak pagi untuk membersihkan lumpur dari sawahnya. Tidak hanya gunung lumpur yang meluap, pada gempa belmagnitudo 5,6 SR di Taitung pada pukul 7 lewat 36 pagi, stasiun suara Semenanjung Hengchun juga mencatat intensitas gempa tingkat 4 yang merupakan gempa termasuk kuat di Semenanjung Hengchun pada beberapa tahun terakhir. Gempa ini diyakini berkaitan dengan penyemburan lumpur. Bentrokan Rusia-Ukraina menyebabkan melonjaknya harga bahan baku seperti tembaga, aruminium dan besi. Ditambah penguncian kota di Tiongkok, rantai pasokan elektronik mengalami pukulan telak. Banyak produsen pelaratan elektronik rumah tangga merek besar berencana menaikkan harga kulkas dan mesin cuci sebanyak 1 hingga 3 persen pada Mei mendatang. Produsen pelaratan rumah tangga merek LG dari Korea Selatan mengatakan harga kulkas, mesin cuci dan AC telah naik pada bulan Februari dan Maret. Untuk bagian televisi, produk TV baru akan mengalami kenaikan 15 hingga 20 persen di bulan Mei. Omset industri peralatan rumah tangga meningkat 12 persen pada tahun lalu karena didukung pengurangan cukai, kebijakan AC di sekolah dan kupon 5 kali lipat. Namun, kemacetan di perabuhan, perang Rusia-Ukraina dan penguncian kota di Tiongkok dikhawatirkan akan berimbas pada harga dan mengurangi minat pembeli. Perusahaan perikanan laut lepas Taiwan telah berulang kali dicurigai menindas ABK. Seorang nelayan Filipina memotret kondisi pekerjaan yang memprihatinkan dan mencari bantuan dunia luar. Nelayan migran yang pernah bekerja di kapal tawang ini tidak hanya bekerja di luar batas waktu, uang penghasilan dipotong, dan bahkan mungkin mengalami kekerasan fisik. Pada tanggal 8, Greenpeace mengadakan peringatan bagi para nelayan yang meninggal didikjen perikanan. Pada saat yang sama juga menunjukkan ketimpangan upah dan situasi nelayan migran yang tidak terlindung oleh konvensi internasional pada perikanan laut lepas Taiwan. Pada September tahun lalu, Yuan Eksekutif berjanji untuk mengajukan proyek aksi perikanan dan hak asasi manusia. Tetapi sejauh ini masih tidak ada hasil yang terlihat. Untuk itu menyarankan penghapusan UU Perekrutan Ketenagakerjaan Luar Negeri dan memasukkan nelayan migran ke dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan dan harus sesuai ketentuan internasional serta penguatan langkah-langkah pencegahan. Dikjen Perikanan menyebutkan bahwa mekanisme upah kapal perikanan lepas pantai dan laut lepas berbeda. Misalnya untuk perikanan laut lepas tidak ada pemungutan biaya layanan, seluruh biaya makan dan akomodasi dibayar perekrut, dan masih banyak upah nelayan asing untuk perikanan laut lepas dari negara lain yang lebih rendah. Tetapi Dikjen Perikanan juga berinisiatif untuk berkoordinasi dengan perekrut dan membentuk mekanisme untuk penyesuaian upah dan batas asuransi.